Selain ada keterbatasan da'i dan para pengajar Islam Juga ketika awal sebaran Islam itu berjalan cepat Itu ternyata kemudian kolonialisme masuk Jadi proses Islamisasi itu mengalami hambatan Hingga akhirnya umat Islam itu terkategori menjadi tiga kelompok besar Kelompok priayi yang tadinya kalangan bangsawan, kerajaan, dan sebagainya Kelompok santri yang memang sejak awal itu mengajarkan Islam berbasis dari pesantret Dan kelompok abangan Kelompok abangan ini kalau menurut Dr. Duruddin Masrat Mengislamkan diri dengan cara memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam tradisi Mereka otomatis kelompok abangan ini memang mereka masih masuk ke dalam Islam secara teologis Tetapi secara syariat masih jadi istilahnya kalau kata Prof. Bambang Pratung itu Mereka yang belum lakoni, durung lakoni Sehingga inilah yang kemudian ketika kemudian Indonesia memasuki fase pemilu Politik praksi statusan 1955 Itu kemudian partai-partai yang ada itu Nanti kelompok dari para bangsawan priayi ini nanti masuknya ke PNI Kelompok santri ini masuknya ke Masyumi dan NU Sedangkan kelompok abangan ini nanti Paling banyak berhabisi ke PKI Yang memang jargonnya dekat kehidupan orang Nah pada awal ketika bagi ke partner Itu sintesis mistik Islam itu masih terasa Bahkan sampai pasca kemerdekaan Jadi di bukunya Prof. Bambang Pranowo Ketika Belanda melakukan agresi Untuk merebut kembali Indonesia Terjadi pertempuran di Ambarowo Itu diceritakan tiga orang pimpinan partai Pimpinan PNI dan pimpinan NU dari Magelang Itu bersama-sama Soan kekiais Minta diduakan Supaya perannya itu gitu ya Nah ini baik ketua PNI, ketua PKI Melayu sama-sama soan kekiais Tetapi nanti seiring waktu Menyebutkan perebutan suara Itu ya Itu akhirnya Segregasi di akar rumput itu makin tinggi Orang NU dengan orang PNI Dengan orang PKI itu saling bermusuhan Sehingga ada istilah Kalau kata Prof. Bambang Pranowo Orang NU itu kalau menyebut orang PKI itu Islami Biren Dia itu bersahadat hanya karena mau nikah Jadi Islam Biren itu Tidak melanjutkan belajar keislaman Sementara Orang PKI juga mengejek orang NU Negara ini gak bakalan maju Kalau dipimpin orang NU Weng NU Gawiannya mengenada hutan Nada hutan itu sambil Menggambarkan posisi orang berdoa Jadi Tidak bekerja sarariel Hanya berdoa saja Ejekannya seperti itu Dan itu saling serang Sehingga ketika kemudian Terjadi konflik Bersenjata Pertama kali misalkan di Matiun Itu yang paling keras konfliknya itu Antara kelompok PKI dengan kelompok Santri Hanya saja 48 PKI yang kalah WPKI yang menang Tahun 65 berkebalikannya Tahun 65 itu berkebalikan Ketika kemudian PKI ini kalah Nah pas KPKI kalah Benih-benih konflik yang sudah Tertanam Belum 1955 ini meletus Sehingga di banyak daerah itu Terjadi perlukan terhadap Orang-orang ex-PKI Baik yang digerakkan oleh aparat Maupun konflik yang sifatnya Memang secara kultural Terjadi konflik lama Banyak santri yang membunuh Memburu orang-orang PKI Sehingga memang tahun 1965 itu Kemudian orang-orang PKI ini Merasa terancam Ex-PKI ini merasa terancam Merasa terancam Dan kemudian dari sinilah Peristiwa perpindahan Masal keagamaan itu terjadi Jadi kalau saya hitung Sampai kemerdekaan Di Jawa ya Sampai kemerdekaan Republik Indonesia ini Jumlah orang yang bisa Dikonversikan ke agama Sekipun Belanda Mengelontorkan dana yang Luar biasa besar Waktu itu Itu kurang dari 1% Nah nanti kemudian Ketika terjadi konflik internal Sesama umat Islam Antara abangan dengan santri Kemudian Menjadi konflik yang berdarah Pasca 165 inilah Kemudian banyak elemen-elemen X-PKI ini Yang membutuhkan perlindungan Nah pada saat itulah Gereja mengelurkan tangannya Sehingga Pada saat itu Kemudian terjadi Konversi besar-besaran Di keagama Konversi keagamaan Di desa-desa Basis Pendukung PKI Pada tahun 1965 Ini dapat kita lihat Misalkan pada tabel yang pertama Coba Pak Mas Tabel yang pertama Yang Kita lihat Misalkan pada tahun 1900 Itu Penduduk Kristen Di Jawa Itu hanya Setengah persen Dari total penduduk Kristen Nasional Karena yang dikristankan oleh Belanda itu kan Daerah-daerah yang memang Belum terjamah Islam Waktu itu Seperti Batak Itu diisolasi Manado Kemudian Beberapa wilayah Maluku Papua Dan sebagainya Tetapi pada tahun 1990 Ini Kita dapat melihat Bahwa Jawa Sebuah basis Umat Kristiani baru Yang jumlah penduduk Kristennya itu 22,9% Termasuk Sumatera 15,3% Nah nanti Proses Lonjakan Pemeluk Kristen Di Jawa Maupun Sumatera itu Prosesnya hampir mirip Ini dapat Kita lihat Di tabel selanjutnya Tabel selanjutnya Ini dapat Kita lihat Misalkan Di Jawa Barat Jakarta Dan Jawa Barat Ini Khusus Data Saya dapat Dari gereja katolik Karena Kalau protestan Kan terbagi Menjadi banyak Denominasi ya Sehingga datanya itu Harus Per gereja itu Beda-beda Kalau katolik Kan dia Gereja yang tunggal Sehingga ada data Tingkat nasionalnya Ini menarik Buku Indonesianisasi Gereja katolik ini Ditulis oleh Seorang Pater Berkebangsaan Belanda Yang lama Berkarya di Indonesia Dan dia Meneliti tentang Proses Katolik Bagaimana Perubahan Dari gereja katolik Indonesia Menjadi gereja katolik Indonesia Selama 13 tahun Data yang Dikemukakan oleh Beliau Cukup menarik Ini adalah Proses baptis Yang berlangsung Antara 1975 Sampai 1980 Berarti Sebelumnya Sudah ada proses Karena kalau Di gereja itu Kan tidak bisa Langsung Menjadi anggota Di baptis Dia harus Melalui proses Katolik Berjenjang Kita lihat Di Jakarta Kepercayaan Orang katolik Baru Yang Sebelum Di baptis Jadi sebelum Dia masuk katolik Itu 24,4% Itu Berasal Dari Islam Kemudian Dari Protestan 6,8% Dari Hindu 8,5% Dari Buddha 3,71% Dan Yang lainnya Confucius 21,4% Dan sebagainya Nah ini menarik Karena kalau Di Jakarta Itu nantikan Ketika Orde baru Berkuasa Dia melarang Segala hal Yang berbau Cina Termasuk Kemudian Confucianisme Itu Dilarang Nah Kemudian Buddha Yang masih Berbau Cina Juga Karena penggunaan Huruf kanji Dilarang Dan sebagainya Sehingga Akhirnya Banyak yang Berkonversi Ke agama Kristen Maupun Katolik Nah Kalau Yang ini Yang 24,4% Di perkiraan Yang paling besar Adalah dia Dari kalangan Abangan Paling banyak Kita lihat Itu di Jawa Tengah Dan Jawa Timur Dimana Kaum Abangan Yang berpindah Ke Katolik Itu Totalnya Setelah 53,9% Dari Dari umat Katolik Baru Yang dibaptis Antara 1975 Sampai 980 Di Sumatera Cukup tinggi 13,9% Nah ini Semua ada Kaitanya Dengan Kekalahan PKI Pada Tahun 1965 Karena Memang Ketika Saya Apa Mencoba Mewawancara Dan dari Literatur Yang saya Dapatkan Next mas Kita dapat Melihat Nanti Selain Gereja Katolik Gereja Kristen Protestan Itu juga Mengalami Peningkatan Pesat Keanggotaannya Ada yang Meningkat Sampai 200% Dan sebagainya Nah Sehingga Kata Afriti Willis Ini menarik Kata Afriti Willis Itu Sebetulnya Pasca Kemudian Penempasan PKI Baik Yang Karena Konflik Horizontal Ataupun Yang Terstruktur Digerakkan Oleh negara Pada saat itu Kemudian Gereja Memberikan Perlindungan Maka Kemudian Orang-orang PKI Itu Banyak Yang Berpindah Ke agama Kristen Nah Ada Tiga Faktor Utama Kata Afriti Willis Yang menyebabkan Kenapa Kemudian Kristen Itu Menjadi Tempat Berlabuh Orang-orang X-PKI Tersebut Yang pertama Karena Reaction Faktor Jadi Orang-orang Abangan Karena Dia Merasa Keislamannya Itu Juga Belum Sempurna Belum Menjalankan Syariat Kemudian Secara Politik Juga Dimusui Oleh Umat Islam Kalangan Politik Maka Kemudian Reaksi Yang Berlebihan Dari Tokoh-tokoh Islam Yang Terus Mengecam Mereka Mengucilkan Mereka Menuduh Sebagai Orang Tidak Bertuhan Dan Sebagainya Menyebabkan Mereka Kemudian Akhirnya Meninggalkan Memilih Meninggalkan Status Keislamannya Sebagai Agama Formal Dan Berlabuh Ke Gereja Yang pertama Kemudian Yang kedua Itu Protection Faktor Karena Gereja Dengan Barisan Para Cendekianya Dan Waktu itu Juga Di awal Ordebar Itu Oleh Abdullah Sistapa Disebut Sebagai Terjadi Overpopulasi Populasi Umat Kristen Baik Di Birokrasi Maupun Di Militer Karena Waktu itu Ordebaru Kan Tidak Menerapi Yang Banyak Direken Mereka Dari Alumni Pendidikan Tinggi Formal Nah Disitu Sejarah Pendidikan Tinggi Formal Dari Kalangan Kristen Maupun Katolok Jauh Lebih Maju Dari Umat Islam Sehingga Akhirnya Banyak Yang diterima Sebagai Pegawai Baik Pegawai Sipil Mampu Militer Itu Banyak Orang Kristian Sehingga Terjadi Overpopulasi Kita Tentu Tidak Bisa Melupakan Jarisnya Think Tank Orde Baru Pada Saat Itu CSIS Yang Merupakan Tempat Kumpulan Para Jendekiawan Katolik Nah Selain Itu Jadi Akhirnya Kemudian Yang terjadi Misalkan Desa Cuntel Desa Cuntel Itu Desa Tertinggi Kalau kita Tidak Ngaik Gunung Merbabu Melalui Ini Dari Wawancara Dengan Penduduk Sangga Itu Dia Menyatakan Begini Jadi Pada saat Itu Setelah Ramai-ramai Penguasan PKI Orang PKI Takut Seseorang Yang Menyatakan Kamu Akan Aman Kalau Kamu Masuk Kristen Dan Ini Terjadi Tidak Hanya Di Satu Tempat Di Beberapa Tempat Di Sumatera Rata-rata Juga Seperti Itu Jadi Saya Waktu Itu Ngobrol Dengan Temen Yang Berasal Dari Sumatera Utara Di Facebook Dia Cerita Peningkatan Penduduk Kristen Di kalangan Orang Batak Itu Juga Meledaknya Itu Pasca 1965 Jadi Banyak Sebetulnya Ketika Belanda Pergi Mereka Itu Belum Masuk Kristen Tapi Juga Tidak Islam Mereka Masih Mengalut Kepercayaan Lokal Yaitu Parmalem Ketika Kemudian Terjadi Penumpasan PKI Kemudian Ode baru Berkuasa Itu Berhembus Isu Orang-orang Parmalem Ini Tidak Boleh Lagi Hidup Harus Beragama Dan Sebaiknya Masuk Ke Kristen Terjadi Di Banyak Tempat Ternyata Terakhir Kemarin Teman Saya Dari Toraja Kebulan Berkunjung Rumah Saya Juga Cerita Hal yang Sama Jadi Pasca 1900 Jadi Sebenarnya Mereka Orang Adat Makanya Sampai Sekarang Di kalangan Masyarakat Bahwanya Itu Gereja-geridanya Masih Tidak Berani Ngota Adik Apacara Adat Di Di Sana Protection Faktor Akhirnya Kemudian Akhirnya Banyak Orang Yang Pindah Ke Kemudian Ada Satu Lagi Yaitu Servis Bagaimana Gereja Itu Memberikan Pelayanan Sosial Baik Bantuan Berupa Kebutuhan Pokok Sehari-hari Kemudian Pendidikan Bagi Anak-anak Yang Orang Tuanya Itu Entah Dicitok Atau Dipenjarakan Ke Pulau Buru Mereka Yang Mengalami Represi Politik Ini Kemudian Banyak Yang Berpindah Ke Agama Kristen Jadi Kalau Nanti Bapak Bapak Ibu Sekalian Rekan-rekan Berkunjung Ke Wilayah-wilayah Seperti Daerah Kertasan Kopang Itu Yang Di sana Kalau Di pinggir jalan Jumlah Gereja Lebih Banyak Dibandingkan Dengan Jumlah Masjidnya Demikian Jumlah Sekolah Tenggologinya Itu Cukup Banyak Berdiri Di sana Itu Mereka Bukan Wilayah Kristen Lama Mereka Baru Terkristankan Pasca 1965 Nah Inilah Yang Terjadi Jadi Kalau Kita Perhatikan Mayoritas Umat Kristen Indonesia Sekarang Ini Jadi Yang Terutama Jawa Sebelum 1965 Kristen Itu Tidak Pernah Belum Punya Pengikut Di Daerah Pedesaan Belum Punya Basis Daerah Pedesaannya Kecuali Beberapa Desa Yang Memang Didirikan Sebagai Desa Kristen Seperti Di Jombang Kemudian Di Daerah Cigugur Di Kuningan Dan Sebagainya Di Jawa Tengah Itu Daerah Ngawen Klaten Memang Desa Kristen Sejak Jaman Belanda Tapi Di Luar Itu Mereka Belum Punya Basis Pengikut Baru Pasca 1965 Karena Konversi Masal Keagamaan Terjadi Di Wilayah Wilayah Dimana Misi Kristen Itu Memang Sudah Berdiri Lama Dikembangkan Lama Disitu Jadi Ibaratnya Sudah Ditunggu Lama Walaupun Belum Mempunyai Pengikut Seperti Daerah Lereng Mer Raksamundilan Itu dulu Basis Misi Katoliknya Van Lid Kemudian Daerah Merbabu Bagian Utara Termasuk Bagian Barat Termasuk Daerah Boyolali Itu Dekat Dengan Solotigo Yang Memang Dijadikan Sebagai Kota Basis Kristen Sejak Jaman Belanda Nanti Kalau Di Mana Di Blitar Itu Di Daerah Kediri Sekitar Kelut Sekitar Kelut Itu Merupakan Basis Kristen Juga Pasca G30 SPKI Nah Menghadapi Hal seperti Itu Kita dapat Melihat Bagaimana Respon Ada Satu Hal lagi Yang Mempercepat Kemudian Proses Kristen Sasi Di Di Olah Tersebut Adalah Beberapa Orang SPKI Yang Karena Dibenci Dan Rasa Tergusur Dari Islam Dia Punya Kebencian Yang Luar Biasa Kepada Agama Lamanya Sehingga Akhirnya Banyak Orang Kristen Baru Yang Kemudian Mengalakkan Penginjilan Peradi Jadi Tidak Tidak Dimotori Oleh Gereja Tidak Difasilitasi Oleh Gereja Tapi Peningjilan Pribadi Kenapa Sebagai Balas Dendam Sejarah Karena Dulu Dia Merasa Dikejar Orang Islam Ketika Kemudian Dia Menjadi Penginjil Ketika Dia Bisa Meng-Kristian Orang Maka Dia Semacam Mendapat Kepuasan Psikologis Karena Dulu Dia Menjadi Objek Penderita Sekarang Dia Bisa Menjadi Subyek Yang Mengubah Subyek Yang Mengubah Bukan Lagi Sebagai Objek Penderita Dalam Sejarah Tetapi Sebagai Subyek Sejarah Yang Mampu Mengubah Keagamaan Orang Yang Dulu Membencinya Menjadi Mengikutinya Ini Menarik Apa Yang Denguakan Oleh Singgih Nugroho Dalam Tesisnya Yang Judulnya Menyintas Menyeberang Perpindahan Masal Keagamaan Di Pedesaan Jawa Pasca 1965 Nah Respon Kita Lihat Pasca Kristianisasi Masal Puncaknya Ini Antara tahun 1965 Sampai 1971 Salah satu contohnya Adalah di daerah Surakarta Surakarta itu Kalau dalam Caratan Kependudukan Kebetulan Teman saya Pernah meneliti Tentang kontestasi Dakwah Islam Dan miskin Surakarta Tahun 1958 Jumlah pengikut Kristiannya Kurang lebih Hanya 2% Tetapi ketika Sensus penduduk Tahun 1970 Itu Jumlah Angkanya Langsung meningkat Di angka 20% Dan itu Meningkat terus Sampai tahun 1990 Menjadi 25% Dan Di tahun 2000 Sudah mendekati Angka 30% Nah Kita dapat Melihat Makanya Proses perlawanan Terhadap Kristianisasi Yang paling keras Suara Antikristianisasi Yang paling keras Dari tokoh-tokoh Islam itu Muncul pada Era awal Orde Baru Kita dapat Melihat Pak Najir Mengeluarkan Tawaran Untuk Berdialog Dengan Bia Kristian Yang judulnya Mencari Modus Vivendi Ini buku tipis Tapi Sangat populer Di kalangan Teman-teman Pegia Dakwah Antikristianisasi Buya Hamka Juga Sampai Mengeluarkan Satu risalah Yang dibukukan Oleh Penerbit Panjimas Yaitu Umat Islam Menghadapi Tantangan Sekularisasi Dan Kristianisasi Padahal Sebelum Orde Baru Buya Hamka Hampir Tidak Pernah Bicara Tentang Kristianisasi Kemudian Pak Rasidi Mengeluarkan Satu Buku Saku Kecil Judulnya Hendak Dibawa Kemana Umat Ini Beliau Juga Mengurekan Bagaimana Masifnya Serangan Umat Misi Kristen Ke Orang-orang Ke Indonesia Sampai Juga Beliau Menuliskan Satu Risalah Satu Buku Judulnya Mengapa Saya Tetap Beragama Islam Ini Menunjukkan Bagaimana Desakan Kristianisasi Yang Kuat Pada Awal Orde Baru Pada Awal-awal Menghadapi Kristianisasi Polanya Umat Para Tokoh Kita Masih Serangan Melalui Tekst Serangan Balik Melalui Tekst Pidato Jadi Masih Dan Lobby Di Tingkat Pemerintahan Dan Lobby Di Tingkat Pemerintahan Nah Ini Nanti Yang Kemudian Seiring Berjalannya Waktu Para Tokoh Kita Juga Belajar Dari Situ Mulailah Kemudian Apa Yang Sebut Pada Era Dulu Itu Sebagai Dakwah Kultural Dan Dakwah Bilhal Dakwah Kultural Ini Misalkan Kita Dapat Melihat Bagaimana Kang Muh Ini Membentengi Desa-Desa Abangan Kang Muh Ini Adalah Adik Dari Pimpinan Pondok Pesantren Di Magelang Saya Lupa K Ahmad Hudhor Ini K Terkenal Pondoknya Sangat Terkenal Saya Lupa Namanya Gitu Ya Ini Dengan Cara Apa Yaitu Bagaimana Kang Muh Ini Kemudian Merangkul Kesenian Abangan Coba Di Bawahnya Yang Ini Merangkul Kesenian Abangan Yaitu Ada Saat Pelepasan Santri Atau Akhrusana Next Mas Anunya Apa Bpt Nah Pada Saat Akhrusana Tegal Rejo Pesantren Tegal Rejo Ini Pesantren Yang Sangat Terkenal Di Magelang Itu Para Santri Dibur Dengan Kesenian Kuda Lumping Ini Tentu Di Kalangan Pesantren Sendiri Menjadi Propontra Pesantren Undang Kuda Lumping Itu Bagaimana Caranya Bagaimana Ceritanya Bukankah Itu Dalam Tidak Kutip Subhatnya Terlalu Tinggi Tapi Kata Kang Moh Sudahlah Ibaratnya Begini Kalau Wajah Itu Kalau Jerawatnya Cuma Satu Itu Malah Tambah Cantik Sehingga Tidak Apa-apa Toh Kita Undang Jadilan Nama Lain Untuk Kuda Lumpeng Itu Hanya Setahun Sekali Pada Saat Perlepasan Santri Nah Setelah Itu Para Ustadz Yang Lain Tidak Berani Lagi Protes Dan Ternyata Benar Karena Kemudian Kesenian Jadilan Milik Keseniannya Orang-orang Lekra Dulu Lekra Kesenian Kaum Abangan Itu Kemudian Dia Sangat Bangga Ketika Diundang Kang Moh Itu Dan Bercerita Kerekan-rekanya Sehingga Apa Akhirnya Banyak Orang-orang PKI Yang Anak-anaknya Itu Dimasukkan Kedalam Pesantren Dimasukkan Kedalam Pesantren Selain Itu Juga Kang Moh Ini Banyak Diundang Untuk Berbicara Mengisi Pengajian Di Kampung-kampung Bekas Pendukung PKI Kampung X-PKI Sehingga Seorang Tokoh PKI Dari Tidak Dari Desa Tegelroso Namanya Mbah Parto Geni Itu Sampai Menyebut Kang Moh Ini Sebagai Sosok Sunan Kalijogo Yang Dulu Sempat Hilang Sekarang Kembali Lagi Dalam Mujud Kang Moh Sehingga Mbah Parto Geni Yang Tadinya Sesepuh Tokoh Utama PKI Di Desa Tegelroso Itu Sampai Mau Membangun Musola Atas Biayanya Sendiri Ini Karena Sentuhan Dakwah Sehingga Akhirnya Apa Proses Dirangkolnya Kesenian Abangan Dan Dimasukinya Desa-desa XPKI Oleh Dakwah Dari Kang Moh Ini Menyebabkan Gerakan Terhenti Dan terhambat Terhenti Dan terhambat Tetapi Bukan Berarti Mereka Tidak Gerilya Pada Saat Saya KKL Kuliah Kerja Lapang Dulu Waktu Di Fakultas Pertanian Tahun 1990 Itu Bapak Yang Saya Tempat Di rumahnya Untuk Tinggal Selama Dua Minggu Dia Cerita Memang Pada Masa Dia Remaja Itu Kristianisasi Di Sana Sangat Aktif Jadi Kalau Seminggu Sekali Tiap Minggu Itu Ada Mobil Keliling Untuk Membagikan Komik-komik Tentang Kekristenan Kemudian Mengajak Orang Desa Untuk Nonton Sorot Istilah Untuk Nonton Film Yaitu Kisah-kisah Tentang Yesus Dan Sebagainya Nah Selain itu Ada juga Model lain Next Mas Yaitu Model Yang Dilakukan Oleh Muhammadiyah Di Kota Kedirinya Yaitu Bagaimana Kemudian Muhammadiyah Di Kota Gede Yang Waktu itu Bapak Erfah Rudin Ini Tidak Pernah Memusuhi Orang-orang XPKI Bahkan Mereka Melindunginya Dan Kemudian Muhammadiyah Juga Juga Memberikan Fasilitas Kepada Anak-anak XPKI Ini Untuk Masuk Ke Sekolah-sekolah Muhammadiyah Sehingga Kata Profesor Mitsuo Nakamura Ketika Ketika Dia Meneliti Muhammadiyah Kota Gede Sekolah-sekolah Muhammadiyah Itu Mereka Andil Untuk Melakukan Mobilitas Sosial Jadi Bagaimana Anak-anak XPKI Yang tadinya Anak-anak Orang Abangan Yang berpendidikan Rendah Itu Mampu Berpendidikan Tinggi Dan Mampu Mengangkat Derajat Ekonomi Orang Tuanya Sehingga Tidak Lagi Menjadi Wong Cile Tetapi Mampu Bekerja Di Perusahaan Perusahaan Mampu Berlirat Swasta Dan Mampu Menjadi Priayi Dalam Tadak Ketip Sehingga Dan Ini memang Disadari Misalkan Kita Lihat Bagaimana Wawancara Mitsuo Nakamura Dengan Salah Seorang Guru Muhammadiyah Di Kota Gedir Yang Menyatakan Dia Yakin Bahwa Sebetulnya Orang PKI Itu Merahnya Hanya Bagian Luar Tapi Dalamnya Tetap Putih Sehingga Bagaimana Kita Mendekatinya Dan Ini Terbukti Ketika Banyak Orang Kota Gede Dijiduk Pada Saat Pemberontakan PKI 926 Yang Pertama Kali Menjenguk Di Pembuangannya Didikul Sana Itu Justru Utusan Dari Muhammadiyah Mereka Tetap Meskipun Relasi Politik Tapi Karena Penduduk Kota Gede Memilih Gerakan Sosial Bukan Partai Politik Maka Mereka Tidak Pernah Memusuhi Orang-orang PKI Secara Frontal Dan Ternyata Sikap Ini Membuat Orang-orang PKI Di Daerah Kota Gede Itu Tidak Bisa Ditembus Oleh Misik Kristen Selain Tadi Tokoh-tokoh Dari Kota Gede Maupun Tokoh-tokoh Dari NU Tadi Yang Menarik Adalah Ketika Saya Pelusuhan Saya Menemukan Ada Banyak Aktor Lokal Yang Sangat Berjasa Di Dalam Melakukan Proses Pembentengan Selamat Islam Dari Kristen Sasi Dan Bahkan Bagaimana Gerakan Mereka Itu Mampu Melakukan Proses Arus Bahasa Yang Menyebabkan Mereka Yang Tadinya Keluarganya Sudah Mertat Itu Beralih Kembali Ke Islam Misalkan Ini Desa Yang Saya Kunjungi Pada Saat Erupsi Merapi Pada Tahun 2010 Saya Melihat Satu Hal Yang Unik Waktu Itu Saya Keliling Dengan Beberapa Teman Relawan Kok Menjumpai Ada Sebuah Pengajian Tapi Pengajian Itu Diadakan Di Gereja Gerejanya Besar Di Samping Gereja Itu Ada Sebuah Musola Kecil Kalau Kalau Dibandingkan Ukurannya Mungkin Ukuran Musola Itu Hanya Sepertiga Sepertiga Dari Gereja Tersebut Sepertiga Enggak Ada Saya Kemudian Sebelum Ngobrol Dengan Teman Teman Yang Pengungsi Yang Ada Di Gereja Karena Mereka Ditambung Di Gereja Saya Ngobrol Dengan Pemilik Musola Namanya Mas Dasio Mas Dasio Ini Cerita Bahwa Desanya Itu Dulu Itu Dikemur oleh Misi Kristen Sejak Tahun Lapan puluhan Yang Mulai Tujuh puluhan Tapi Aktif Betul-betul Dikemur Tahun Lapan puluhan Jadi Awalnya Itu Ada Seorang Seniman Dari Desa Ngeteng Yang Sakit Kemudian Dia Diobati Oleh Tim Misionaris Berhasil Sembuh Dan Akhirnya Dia pulang Dan Masuk Ke Agama Kristen Dan Kemudian Dia Menyebarkan Kristen Ke Desanya Dan Kemudian Gerakan Seniman Ini Didukung Oleh Tim Misionaris Kristen Yang Didanai Oleh Dana Dari Korea Selatan Menarik Karena Di Banyak Tempat Bahkan Di Eros Ini Misionaris Dari Korea Selatan Aktif Untuk Melakukan Penginjilan Termasuk Pendanaannya Juga Nah Kemudian Kata Mas Dasio Awalnya Itu Dengan Pengobatan Masal Jadi Rutin Sebulan Sekali Ada Kerja Bakti Ada Bakti Sosial Yang termasuk Dalamnya Pengobatan Gratis Tetapi Makin Lama Kata Mas Dasio Itu Makin Agresif Karena Kemudian Seperti Apa Yang Diceritakan Dan Sering Kita Dengar Itu Memang Terjadi Bagaimana Tim Misionaris Kristen Kemudian Memberikan Sumbangan Entah Sembako Entah Itu Beras Indomie Sabun Dan Sebaginya Kepada Keluarga Keluarga Yang Membutuhkan Dan Dianggap Berpotensi Masuk Kristen Sehingga Kata Mas Dasio Akhirnya Ada Enam Dia Dan Beberapa Anak Muda Islam Di Kampung Itu Resah Padahal Waktu Itu Dari 80 Kaka Yang Ada Itu Hanya Tiga Kaka Yang Solatnya Ajek Keluarga Mas Dasio Dan Tiga Keluarga Yang Lain Tetapi Karena Mereka Ibaratnya Kalau Di Kampung Itu Ada Pesan Dari Mbah Rekso Mbah Rekso Pesan Dari Leluhur Bahwa Mereka Tetap Harus Mempegang Islam Itu Dijaga Betul Oleh Mas Dasio Dan Rekan Rekannya Sehingga Anak-anak Muda Kampung Mas Dasio Kemudian Menghadang Rombongan Misi Kristen Itu Dan Mengancam Pokoknya Kalau Sampai Kamu Pengaruh Orang Sini Untuk Pindah Ke Agama Kristen Kamu Akan Pulang Tinggal Nama Dalam Artian Bunuh Kalau Sampai Ini Menarik Bagaimana Mas Dasio Yang Tingkat Keislam Sangat Minim Dan Juga Teman-temannya Yang Bahkan Belum Sholat Itu Tidak Suka Terhadap Gerakan Kristen Akhirnya Kemudian Dari Situlah Mas Dasio Merintis Menghidupkan Kembali Jamaah Yassin Dan Tahlil Kemudian Juga Diaktifkan Kembali Upacara Berkirim Doa Kepada Orang Yang Meninggal Nah Kultur Yang Tadinya Sempat Hilang Ini Kemudian Dilaksanakan Kembali Sehingga Akhirnya Orang Kristen Di wilayahnya Mas Dasio Sampai Sekarang Itu Hanya Bertahan Enam Kepala Keluarga Itu Dan Tidak Pernah Bertambah Itu Next Lagi Ini Lagi Ada Satu Tokoh Yang Pak Yaiso Likin Next Mas Slide-nya Pak Yaiso Likin Ini Tadinya Adalah Dosen Di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Solotigo Tetapi Kemudian Beliau Karena Amanat Bapaknya Untuk Menjaga Umat Di Kampungnya Dia Akhirnya Memilih Untuk Kembali Ke Desanya Dan Menjadi Kampung Meninggalkan Jabatan Dosenya Di Solotigo Dan Kemudian Pak Solihin Ini Karena Penguasanya Atas Budaya Jawa Jadi Kalau Kita Catang Seh Siti Jenar Kemudian Islam Kejawen Dan Banyak Karya Beliau Yang Beredar Diterbitkan Penerbit Narasi Sudah Puluhan Beliau Buku Yang Beliau Tulis Puluhan Buku Yang Beliau Tulis Hanya Saja Ya Kalau Bagi saya Kehilangan Cukup Besar Tahun Lalu Ketika Covid Melanda Beliau Terkenal Dan Akhirnya Beliau Meninggal Tapi Alhamdulillah Saya Sempat Diperkenal Dengan Beliau Lama Sering Soan Ke Rumah Beliau Dia Bercerita Bagaimana Kemudian Dakwah Yang Dikembangkan Itu Dakwah Yang Beriswa Terbuka Jadi Ketika Saya Datang Ke Rumah Beliau Pada Saat Peringatan Sadranan Di Daerah Larang Merapi Merbabu Sadranan Lebih Ramai Daripada Idul Fitri Temu Dengan Orang Pengikut Kebatinan Pangestu Ada Orang Kristen Yang Datang Kesana Juga Dan Banyak Kalangan Soan Ke Beliau Dan Memang Dari Ngobrol Dia Bercerita Misalkan Sebuah Kampung Dilarang Gurung Bibik Yang Berhasil Dikristengkang Waktu Itu Jumlah Umat Islam Tinggal 15% Dari 100 Kaka Yang Ada Tetapi Kemudian Beliau Merintis Dakwah Di Sana Ngaji Terus Menarik Orang Lain Jadi Orang Kristen Yang Sudah Terlanjur Masuk Kristen Itu Dia Masih Punya Memori Ngaji Saat Kecil Sehingga Bahkan Orang Yang Pertanya Pak Saya Ini Kristen Tapi Apakah Saya Boleh Ikut Ngaji Dan Diperkenalkan Oleh Beliau Jadi Diperkenankan Oleh Beliau Jadi Paserta Pengajian Itu Yang Beragama Kristen Sampai Setelah 15 Tahun Kata Pak Yai Solikhin 15 Tahun Di Sana Jumlah Yang Tadinya 15 Persen Ini Sudah Menjadi 90 Persen Jadi Kebalikan Posisinya Sudah Umat Kristen Tinggal 10 Persen Termasuk Kata Pak Yai Solikhin Itu Pihak Kejauan Kenapa Harus Didanggul Karena Pihak Kejauan Itu Sudah Islam Dan Membuktikan Ini Ketika Saya Bertemu Dengan Namanya Mbak Paimo Ini Fotonya Yang ada Di bawah Foto Saya Dengan Pak Yai Solikhin Itu Foto Saya Dengan Pak Imo Beliau Seorang Tokoh Kejauan Yang Doa-doanya Itu Arabnya Hanya Tahu Robana Adina Fudniasna Wulak Adina Anda Banar Yang Lainnya Masih Doa Bahasa Itu Dia Ketika Bercerita Tentang Bagaimana Keyakinan Orang 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 Di Wilayahnya Itu Memang Mereka Sudah Islam Secara teologis Jadi Sajen Bahkan Sajen Ketika Saya tanya Sajen Itu Bagaimana Mbak Dia Jawab Sajen Sajen Itu Pemberian Kita Kepada Sesama Makhluk Allah Jadi Bukan Untuk Menyembah Bukan Untuk Menyembah Ada Banyak Diceritakan Cukup Panjang Tapi Membuktikan Memang Secara Akidah Secara Teologi Islam Sudah Masuk Dan Dipegang Orang Masyarakat Menjabih Walaupun Secara Syariat Mereka Belum Menjalankan Nah Kelompok-kelompok Inilah Yang Banyak Menjadi Target Da'wah Dari Pak Ye Solihin Ini Sehingga Seperti yang Saya katakan Ini Saya Bahkan Ketemu Orang Yang Dia Menganut Aliran Kebadinan Pangestu Itu Juga Soan Ke beliau Untuk Bertanya-tanya Tentang Banyak Hal Ini Next Kita dapat Melihat Ini Menarik Satu Lagi Yang Menarik Adalah Mas Arfi Toto Saya katakan Ini Ada Di Dukuh Sepi Di Daerah Lencoh Boyolali Tahun 2005 Saya Pernah Dukuh Sepi Karena Waktu itu Mencoba Bergeling Melihat Suasana Di Keumatan Di Ulaya Merapi Saya Menemukan Di Dukuh Sepi Masjidnya Sudah Riop Dan Hampir Amruk Sudah Miring Atapnya Dan Tidak Ada Aktivitas Karena Di Dalam Masjid Sudah Ada Ayam Bebek Bahkan Kadang Anjeng Juga Tidur Disitu Jadi Kita Dapat Melihat Bagaimana Keumatan Apa Fenomena Keumatan Di Wilayah Tersebut Karena Serangannya Memang Bertubi Dari Tiga Arah Di Sepi Itu Ada Dua Denominasi Gereja Dan Satu Kelompok Kebatinan Itu Yang Menyebabkan Kemudian Keislaman Perlahan-lahan Menghilang Inilah Yang Kemudian Memicu Keresahan Seorang Arief Vidoto Yang Saya Kenal Itu Tidak Derasepi Justru Waktu Itu Beliau Membantu Saya Saat Ngurusi Pak Depokong Lirilir Dan Juga Matali Mugazali Beliau Itu Aktif Di Jamaah Keresahan Dia Menuntutnya Menuntutnya Untuk Kembali Ke Kampungnya Meninggalkan Pekerjaannya Di Kota Balik lagi Kampung Dia Buka Toko Pertanian Dan Kemudian Dia Mulai Mendirikan TPG Taman Pendidikan Quran Pada Awal Dia Mendirikan TPG Itu Muridnya Hanya Satu Itu Pun Manja Kenapa Karena Sebelum Ngaji Itu Dijempat Pakai Motor Mas Arief Ini Ke Rumahnya Dan Kemudian Setelah Ngaji Nanti Diantarkan Kembali Ke Rumahnya Itu Berjalan Cukup Lama Dan Perlahan Kok Perubahan Anak Yang Ngaji Ini Bagus Kemudian Secara Perlahan Banyak Orang Tua Yang Masrahkan Anaknya Untuk Diajar Ngaji Oleh Mas Arief Dota Ini Berlangsung Cukup Lama Kemudian Mas Arief Dota Ini Punya Strategi Yang Unik Bagaimana Karena Dia Mendirikan TPG Dengan Danda Yang Terbatas Maka Kemudian Dia Itu Mendidik Anak Anak TPG Untuk Bercocok Tanam Di Polybag Secara Organik Dia Bikinkan Polybag Dalam Jumlah Banyak Dikasih Nama Anak Didiknya Kemudian Dia Minta Polybag Itu Untuk Dirawat Ditaruh Di rumah Masing-masing Dan dirawat Nah Nanti Hasil Tanaman Dari Polybag Yang dijual Ke pasar Untuk Membiayai TPG Dan Kemudian Secara Perlahan Dari Jaringan Jamah Tabrik Dan Jaringan Nahdlatul Ulama Dan Jaringan Mohamadiyah Karena Beliau Memang Luas Bergaul Dengan Siapapun Terutama Pasca Erupsi Merapi 2010 Saat Misi Kristen Masuk Luar biasa Masif Di sana Waktu itu Anak-anak Sudah Dikumpulkan Akan Dikasih Biasiswa SMP Dan SMA Kalau Mau Masuk Ke Kristen Beliau Kemudian Menghubungi Pesantren-pesantren Yang ada Di Star Solo Supaya Mau Menampung Anak-anak Dari Dukuh Sepi Dan Alhamdulillah Ada Sebuah Pesantren Di Sukoharjo Enggak Sukoharjo Yang Mau Menampung Dan Kemudian Anak-anak Di Sekolahkan Di Sana Dari Situlah Kemudian Kadir Sawa Sida Wai Itu Muncul Sehingga Saya singkat Saja Sekarang Desanya Mas Arief Termasuk Yang Makmur Keislamanya Karena Masjidnya Itu Dengan Dibantu Banyak Pihak Kemarin Kalau Tidak Salah Sudah Dibangun Dengan Nominal Sekitar 800 Jutaan Kemudian Murid TPK Beliau Sudah 90-an Orang Termasuk Dari Beberapa Disun Lain Ikut Naji Ke tempatnya Mas Tidak Hanya TPK Tetapi Untuk Anak-anak Tapi Juga Untuk Remaja Dan Orang Dewasa Dan Kata Mas Yang Menarik Lagi Dari Dua Gereja Yang Ada Itu Secara Perlahan Setiap Tahunnya Pada Saat Lebaran Selalu Ada Saja Yang Mu'alaf Dan Masuk Islam Sehingga Sekarang Dari Dua Gereja Yang Hanya Tinggal Satu Gereja Itu Pun Jemaatnya Hanya Sekitar Lima Atau Enam Orang Ini Foto Di Bawahnya Saya Mengajak Rombongan Dari Ngontor Yang Diminikan oleh Ustadz Rizal Maulana Sandri-sandrinya Udah Daripada Dengerin Saya Ngoceh Tentang Kristianisasi Lebih Saya Ajak Kesana Dan Mendengarkan Penuturan Langsung Pengalaman Langsung Bagaimana Mas Arwid Mendidik Dan Mengawal Keislaman Masyarakat Sehingga Sekarang Ini Tidak Hanya Siang Terhenti Tetapi Juga Bahkan Satu Gereja Telah Ditutup Saya Sampai Bilang Ini menarik Kalau kemudian Dusuk Sepi Jadi Monumen Untuk Apa Bagaimana Supaya Gereja Itu bisa Menjadi Monument Pada Awalnya Dulu Semua Penduduk Dusuk Sepi Adalah Islam Next Lagi Ini Kalau kita Melihat Ini Menarik Satu Organisasi Yang Sangat Saya Hormati Yaitu Malaf Center Kota Semarang Karena Geraknya Yang Luar Biasa Dikomandani oleh Tokoh-tokoh Muhammadiyah Beberapa Tokoh Naliin Kemudian Ada Kalangan Dokter Praktisi Akademisi Juga Bahkan Ada Pengacara Yang Masuk Memang Medannya Sangat Luas Kita Dapat Melihat Medan Milai Dakwahnya Paling Banyak Semarang Getasan Yang Memang Dulu Basis Dari MMI MMC MMC Itu Milisi Sipilnya PKI Dinex Yang Kemudian Terkristankan Dalam jumlah Yang cukup Banyak Jadi Kalau Kita Melihat Kita Naik Mobil Atau Motor Dari Solotigo Ke Arah Kopeng Kita Dapat Melihat Nanti Kanan Jalan Jumlah Gerija Itu Lebih Banyak Daripada Jumlah Masjid Ini Peta Yang Atas Itu Peta Disatajuk Ini Dapat Kita Lihat Bagaimana Nampak Sekali Masjid Dan Masjid Dan Gereja Itu Selalu Berdempetan Beriringan Tiap Wilayah Itu Mesti Ada Masjid Dan Juga Ada Gerejanya Bahkan Ada Wilayah Yang Masjidnya Tidak ada Tetapi Gerejanya Karena Disitu Umat Islam Tinggal Satu Kepala Ini Juga Yang Di foto Itu Namanya Mbah Panut Ini Seorang Tokoh Yang Luar Biasa Sudah Beliau Belum Lama Meninggalnya Itu Dia Menjadi Satu-satunya Orang NU Di Kampung PKI Pada Saat Itu Sehingga Kemudian Ketika Pasca 65 PKI Kalah Dia Menjadi Satu-satunya Orang Di Kampung Itu Yang Tidak Mau Masuk Kristen Sementara Yang Lainya Masuk Kristen Sehingga Di Desa Puyang Tempat Mbah Panut Itu Tinggal Itu Di Sana Umat Islam Empat Kepala Keluarga Dan Semuanya Merupakan Anak Keturunan Mbah Panut Ini Kemudian Yang Menarik Lagi Adalah Kemudian Yang Ikut Banyak Memfasilitasi Mbah Panut Dalam Masalah Keislaman Itu Namanya Ustadz Usaimin Mbah Panut NU Ustadz Usaimin Seorang Salafi Ini Menarik Yang Kemudian Banyak Memberikan Memencarikan Bantuan Sehingga Di Dihadap Di depan Rumah Mbah Panut Ini Sekarang Sudah Berdiri Sebuah Musola Untuk Aktivitas Keagaman Masyarakat Setempat Yang Banyak Berikan Bantuan Untuk Dawah Ini Ustadz Usaimin Dari Salafi Dan Mbah Panut Sampai Akhir Hayatnya Tetap NU Ustadz Usaimin Juga Tidak Mengganggu Masalah Keenuan Mbah Panut Ini Sebuah Ukuah Riel Yang Menurut Saya Di Masyarakat Yang Harus Menjadi Contoh Di next Di next Kita dapat Melihat Bagaimana Misalkan Suasana Keagamaan Di Sajuntal Ini yang Saya Sebutkan Tadi Waktu Habis G30 SPKI Itu Kemudian Didatangi Tentara Dan Dikatakan Kalau Mau Selamat Yang PKI Masuk Kristen Saja Sehingga Jumlah Umat Kristen Di Sana Itu 65% Umat 35% Tetapi Alhamdulillah Sekarang Sudah Ada Dai Dari Persatuan Islam Persis Yang Ditempatkan Disana Nah Ini yang Menarik Adalah Saya Pernah Ikut Dalam Sebuah Kegiatan Pengajian Kegiatan Ngaji Belajar Membaca Membaca Al-Quran Itu Ustadahnya Itu Dari Magelang Itu Justru Seorang Batak Batak Mu'alaf Tadinya Dia Ikut Sekolah Tinggi Teologi Di Salah Tiga Dan Akhirnya Menjadi Mu'alaf Dan Beliau Aktif Membina Umat Diderah Rawan Pemurtadan Namanya Ustadah Uli Simbolon Jadi Suasana Menjadi Menarik Karena Cross Culture Ustadah 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 Seorang Batak Kemudian Murid Murid Ibu Ibu Dan Bapak Bapak Orang Jawa Tulan Jadi Kalau Bu Uli Ini Bicara Dalam Bahasa Jawa Ini Seringkali Menjadi Lucu Dan Menjadi Bahan Penyegar Sehingga Jemaahnya Ketawa Bukan Ketawa Karena Materinya Bagus Tetapi Cara Bicaranya Masih Kagok Luar Biasa Kalau Menurut Saya Bagaimana Da'wah Ini Diterahkan Soal Mu'alaf Nah Selain Itu Ada Juga Di Daerah Samirono Lereng Merbabu Bagian Barat Itu Selain Mengirimkan Da'i Di Daerah Juntal Di Sumowono Sumowono Itu Persis Juga Berhasil Menjadikan Taman Kanak-kanak Di Sana Taman Kanak-kanak Dan Kemudian Dari TK Ini Berkembang Juga Sehingga Dalam Usi Tiga Tahun Lebih Sedikit TK Itu Berdiri Itu Di Desa Tempat TK Itu Berdiri Itu Sudah Ada 16 Orang Yang Menyatakan Kembali Masuk Ke Islam Jadi Intinya Umat Itu Adalah Apakah Ada Yang Nungguin Atau Tidak Secara Kesimpulan Sederhana Saya Next Lagi Tidak Bisa Kita Lupakan Adalah Peran Dari Masjid Joko Karian Untuk Dakwah Pendisaan Dilarang Merapi Merbabu Kita Tau Saya Pernah Bertemu Dengan Salah Satu Dari Pro You Media Yang Juga Aktifisme Masjid Joko Karian Ustadz Ustadz Van Rahman Beliau Sama Ini Sebuah Kehilangan Besar Kalau Menurut Saya Anak Muda Yang Sangat Enerjik Ketika Wabah Covid Melanda Kemarin Beliau Tidak Mampu Melawan Covid Yang Menyerangnya Sehingga Beliau Meninggal Tapi Beliau Sangat Luar Biasa Karena Beliau Yang Menggerakkan Kemudian Santri Santri Jadi Pesantren Merapi Merbabu Itu Untuk Berbakti Ke Desa-Desa Yang Ada Secara Merapi Merbabu Saya Menjumpai Misalkan Salah Satu Santri Binaan Dari Ustadz Fani Ini Yang Ada Di Desa Tumut Jadi Kalau Juntel Itu Desa Teratas Merapi Kemerbabu Kalau Dari Barat Tumut Ini Kalau Desa Paling Atas Kemerbabu Kalau Dari Arah Timur Dari Arah Voyolali Nah Santri Ini Mengasuh Sebuah Desa Yang Tadinya Desa Itu Karena Disitu Misi Sudah Bekerja Sejak Tahun 1971 Dari Salah Tiga Itu Sampai Jumatan Sudah Tidak Ada Jadi Enam Tahun Desa Itu Tidak Ada Jumatan Kenapa Karena Memang Tidak Ada Yang Jadi Imam Orangnya Sudah Tidak Sholat Kemudian Masjidnya Sudah Hampir Roboh Sehingga Sama Dengan Masjid Di Desa Sepi Itu Ayam Bebek Bahkan Anjing Sudah Ngandang Di Desa Di Masjid Desa Tumut Tersebut Sampai Akhirnya Tahun 2010 Waktu itu Rombongan Relawan Dari Mualaf Center Kota Magelang Itu Ikut Memberikan Santunan Kesana Melihat Kondisi Masjid Yang Seperti Itu Mereka Kemudian Bekerjasama Untuk Memperbaiki Masjid Menariknya Mualaf Center Kota Magelang Ini Karena Terdiri Dari Beragam Profesi Yang Tukang Mereka Menyediakan Diri Untuk Ikut Membangun Yang Punya Toko Besi Dia Dia Nyumbang Semen Besi Dan Sebagainya Ada Tukang Kayu Yang Menyumbang Untuk Dempel Pintu Jendela Dan Sebagainya Akhirnya Masjid tersebut Bisa menjadi Megah Dan Sejak Saat Itu Secara Rutin Ada Seorang Dari Selon Ustaz Iksanuddin Naik Ke Desa Tumut Untuk Memimpink Penduduk Di Sana Sampai Akhirnya Kemudian Di Tindak Lanjut Lepas Antara Merapi Dan Alhamdulillah Ketika Saya Kesana Yang Terakhir Itu Ibu Ibunya Sudah Pakai Jilbab Semua Ibu Ibu Dan Remaja Putri Sudah Pakai Jilbab Semua Masjidnya Sudah Megah Jumatan Sudah Makmur Bahkan Majelis Taklimnya Juga Berjalan Dengan Sangat Baik Dan Kemudian Ini Menariknya Ditunggui Misionaris Kristen Sejak Tahun 1971 Tetapi Yang Bisa Dikristankan Dari Total 80 KK Itu Hanya 15 KK Jadi Yang Lainnya Tetap Meskipun Tidak Soal Tidak Mau Masuk Kristen Tetap Mulai Ke Islam Sekarang Ini Yang Sudah Masuk Kristen Kurang lebih Ada 5 KK Yang Kembali Ke Pangguan Muslim Ke Pangguan Umat Islam Cerita Lain Dari Ustaz Iksan Udin Adalah Yang Mendampingi Di Satu Menteri Di Desa Jeruan Dekatnya Itu Dulu Mayoritasnya Sudah Dikristankan Pas KK 65 Tapi Ustaz Iksan Itu Mendidik Anak-anak Mudanya Sehingga Jangan Sampai Kalau Mereka Menikah Itu Sampai Ikut Ke Agama Kristen Jadi Kalau Orang Islam Menikah Dengan Orang Kristen Maka Orang Kristen Yang Harus Masuk Islam Materi Ini Terus Yang Ditanamkan Ke Anak-anak Muda Desa Jeruk Itu Sehingga Sekarang Ini Posisinya Sudah Berbalik Mayoritas Orang Desa Jeruk Sudah Beragama Islam Dan Perpindahannya Itu Karena Perkawinan Karena Tadi Anak-anak Mudanya Di Bagaimana Ketika Kamu Punya Calon Istri Atau Suami Kristen Supaya Mereka Tetap Bisa Kemudian Bukan Kamu Yang Ikut Tapi Mereka Yang Ikut Ke Agama Islam Ini Foto Saya Dengan Ustaz Sanjin Tadi Saya Cari Tidak Tidak Ketemu Jadi Menurut Saya Disitulah Selain Gerakan Gerakan Dari Ormas Besar Pesantren Besar Seperti Yang Di Langkang Moh Yang Ada Gerakan Muhammadiyah Di Kota Gede Yang Perhatikan Bagaimana Kita Dapat Melihat Ketika Ada Aktor Lokal Da'wah Aktor Yang Berasal Aktor Da'wah Yang Berasal Dari Da'wah Setempat Dari Wilayah Itu Maka Kemudian Gerakan Pemurtadan Ini Bisa Tertangani Bahkan Kemudian Da'wah Itu Menjangkau Mereka Yang Tadinya Sudah Keluar Dari Islam Ada Satu Yang Belum Saya Sampaikan Karena Fotonya Saya Cari Di Duk 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 Semarang Wilayah Da'wah MCKS Itu Duk Duk 1980 Itu Umat Islamnya Dari 100 Kaka Tersisa 5 Kaka Tetapi Ini Adalah Skenari Allah Ada Satu Anak Muda Yang Dia Hidup Religius Beragama Buddha Kemudian Dia Bekerja Di Solotigo Akhirnya Belajar Islam Masuk Islam Dari Anak Muda Yang Masuk Islam Inilah Da'wah Dikembangkan Ketika Saya Kesana Untuk Mengantarkan Santri-santrinya Ustadz Adiyan Husayni Tinggal Di wilayah Tersebut Selama Satu Bulan Pengabdian Di sana Selama Satu Bulan Itu Orang Tuanya Bahkan Masih Beragama Buddha Tetapi Gerakan Da'wah Itu Mampu Mengubah Wajah Kampungnya Yang Tadinya Umat Islam Itu Hanya Tinggal Lima Kaka Menjadi Lima Kaka Dari Seratus Kaka Dan Setengah Tahun Yang Lalu Saya Dapat Kabar Gembira Kedua Orang Tua Beliau Sekarang Sudah Memeluk Agama Islam Kuncinya Apa Waktu Saya Ketanya Dan Bertanya Pendekatannya Harus Soft Mas Tidak Boleh Galak Jadi Dia Cerita Yang Penting Jelaskan Sering Jagongan Cerita Kenapa Karena Bapak-bapak Yang Pindah Agama Karena Prispa Politik Itu Kata Kunta Wijaya Dalam Buku Muslim Tata Masjid Mereka Memang Dipaksa Pindah Kristen Oleh Tekanan Politik Dan Sosial Tetapi Tidak Relah Secara Spiritual Jadi Mereka Sebenarnya Tidak Relah Secara Spiritual Itu Sebabnya Ketika Kemudian Ada Dai Yang Datang Dengan Ramah Mengajak Ngobrol Nyangkrui Endeng Yang Gampang Membantu Itu Mereka Kemudian Tertarik Dan Akhirnya Sekarang Islam Sudah Menjadi Mayoritas Di Wilayah Tersebut Jadi Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Dan Sebagai Penutup Saya Pikir Kita Harus Mulai Mengubah Paradigma Tentang Pendekatan Kita Dalam Menanggulangi Pemurtadan Itu Kalau Selama Ini Kita Mengedepankan Kalimat Kalimat Perbal Yang Kadang Tajam Dengan Hal-hal Yang Serupa Represi Yang Berupa Gerudukan Dan Sebagainya Ternyata Kalau Saya Belajar Dari Teman-teman Para aktor Lokal Yang Berada Di Daerah Rawan Pemurtatan Tadi Yang Utama Adalah Gerak Real Bagaimana Agama Ini Bisa Menyapa Bisa Melayani Umat Ketika Da'i Masjid Itu Bisa Melayani Umat Dan Dalam Tanda Kutip Yang Saya Lihat Rata-rata Da'i Dilarang Merapi Berbawetel Da'i Mandiri Dalam Artian Mereka Mereka Punya Kemandirian Ekonomi Sehingga Tidak Tidak Butuh Sokongan Dalam Tanda Kutip Tidak Butuh Sokongan Dari Umat Itu Mereka Sangat Dihargai Ketika Dia Orang Yang Mandiri Secara Ekonomi Dan Dia Mau Nunggu Masyarakat Orang Kampung Sangat Dihargai Jadi Itu Mungkin Yang Bisa Saya Ceritakan Pengalaman Saya Berusuhan Kelarang Merapi Merbabu Mengunggu Waktu Saya Selahkan Kembali Kepada Moderator Masih Alhamdulillah Saat ini Pertanyaannya Sudah Banyak Ya Lumayan Pertanyaan Yang Datangnya Dari Pak Selamet Pak Selamet Saat ini Islam Posisinya Sangat Lemah Karena Dari Non-Muslim Semakin Berani Dan Dari Internal Islam Juga Dipecah Malah Cenderung Saling Menyerang Yang Menyebabkan Perpecahan Apakah Ini Skenario Dari Strategi Global Dalam Musuhi Islam Atau Kesalahan Islam Yang Tidak Bisa Bersatu Mungkin Satu Menit Jadi Jadi Begini Ini Yang Dulu Awal Orde Baru Itu kan Orang Kaget Krisinisasi Sangat Masif Dimana Berdiri Di Gereja Dan Sebagainya Sehingga Apa Kita dapat Melihat Psikologi Yang Kala Ini Masih Nampak Dalam Kajian Kajian Tentang Krisinisasi Waspada Ancaman Krisinisasi Waspadai Pemurtadan Awas Bahaya Penginjilan Kata Kalimat Ini Sebetulnya Menunjukkan Kekalahan Psikologis Bagaimana Kalau kita Mengambil Prinsip Jangan Pula Pertahannya Itali Tapi Kekandrasnya Liga Inggris Bahwa Pertahanan Yang terbaik Adalah Menyerang Apa Yang dilakukan Oleh Para Aktor Aktor Dakwah Di Lerang Merapi Merbabu Itu Kalau saya Melihat Mereka Tidak Berpikir Ancaman Depannya Pendeta Doktor Dan Sebagainya Mas Arifid Itu Hanya Rulusan SRP Tetapi Karena Dia Berkeyakin Diri Yang pertama Melangkah DNA Orang Jawa Itu Islam Karena Nanti Kalau kita Lihat Dari sejarahnya Agama Agama Asli Orang Jawa Itu Kapitayan Konsep Ketuhannya Mirip Islam Monoteistik Dan Itu Masih Ada Di DNA Orang Jawa Jadi Yang penting Agama Itu Mau Menyapa Umat Selama Ini Kekristianisasi Itu Kalau Pengalaman Jawa Terjadi Di Wilayah Wilayah Yang Kosong Dari Dakwah Tetapi Ketika Wilayah Wilayah Terus Sudah Dimasuki Dakwah Secara Realitasnya Nanti Di Lapangan Ketika Dakwah Secara Perlahan Islam Ini Yang Akan Menang Dan Secara Perlahan Yang Tadinya Berhasil Merebut Umat Selama Akan Tersingkir Jadi Mengapa Sekatakan Arus Balik Ini Fenomena Yang Salih Tidak Hanya Di Satu Tempat Tapi Di Banyak Tempat Kuncinya Adalah Dakwah Itu Hadir Menyapa Umat Dan Memberikan Kontribusi Real Jadi Seperti Itu Lebih Baik Kita Kesana Makanya Nanti Salah Satu Hal Yang Menurut saya Tidak Lemah Dakwah Islam Adalah Karena Dakwah Islam Ini Ini Masih Pada Tataran Verbal Dan Tekstual Tetapi Bagaimana Kita Mujudkan Dakwah Yang Operasional Ini Masih Minim Sekali Kalau Kata Panajir Itu Kita Kekurangan Orang Yang Memahami Teknik Know Jadi Bagaimana Menerjemahkan Gagasan Gagasan Besar Menjadi Suatu Bentuk Kerja Operasional Nah Kalau Kerja Operasional Ini Sudah Terjadi Kita Tidak Perlu Takut Jadi Kita Tidak Perlu Takut Dan Berpikiran Terlalu Banyak Tentang Bagaimana Konspirasi Global Dan Sebagainya Karena Kalau Tiap Wilayah Masing-masing Menjalankan Dakwah Nanti Allah Yang Akan Mempertemukan Dan Menguatkan Dakwah Begitu Pak Selamat Menurut Saya Pertanyaan Dari Pak Sugeng Sekali lagi Pertanyaan Pertanyaan Pertama Dari Pak Sugeng Ada dua Pertanyaan Kalau Zaman Sekarang Dimana Informasi Sudah Masuk Dalam Setelah Lapisan Masyarakat Apakah Proses Pindah-pindah Agama Ini Masih Menjadi Target Proses Kriterisasi Atau Islamisasi Atau Aliran Yang Jenis Misalnya PKI Yang Kedua Bagaimana Pendapat Ustadz Di masa Mendatang Strateginya Bagi Orang Islam Atau Kristen Untuk Menyebarkan Agamanya Bagaimana Dengan Kaum Cerdik Pandai Yang Pengen Pindah Agama Kira-kira Gitu Perpindahan Agama Kalau 65 Yang Paling Banyak Itu Karena Faktor Politik Kalau Sekarang Perpindahan Itu Masih Terjadi Proses Kontestasi Di Antara Islam Atau Kristen Itu Terutama Di Perkawinan Karena Kebanyakan Orang Berpindah Agama Pada Saat Proses Perkawinan Itu Baik Dari Islam Ke Kristen Dan Dari Kristen Ke Islam Nah Tetapi Sepertinya Kalau Masalah Perkawinan Ini Karena Kristen Itu Sudah Cukup Menata Pak Jadi Kalau Anak Usia Muda Sudah Ada Pengajaran Di Pendidikan Tentang Kekristenan Dan Perkawinan Jadi Kalau Orang Katolik Ataupun Protestan Kalau Sebelum Menikah Kan Dia Harus Mengikuti Kursus Pernikahan Dulu Di Gereja Nah Disini Sepertinya Umat Islam Masih Belum Mempunyai Strategia Yang Konkret Kalau Kita Punya Strategi Seperti Yang Dilaksanakan Oleh Ustadz Ihsan Yang ada Di Selol Tadi Yaitu Bagaimana Menyusun Kurikulum Menyusun Kurikulum Yang Diberikan Kepada Anak-anak Muda Supaya Ketika Menikah Mereka Tetap Islam Itu Menarik Kalau Kita Bisa Merumuskan Itu Tantangan Bagi Psikolog Muslim Bagi Kalangan Aktif Sedawah Muhammadiyah NU Mungkin Perlu Buku Panduan Itu Sehingga Ketika Nanti Terpaksanya Ada Anak Muda Muslim Jatuh Cinta Kepada Anak Muda Kristen Itu Islam Yang Menang Karena Pintu Perkawinan Sampai Sekarang Menjadi Pintu Yang Paling Banyak Dilakukan Tidak Lagi Pintu Politik Sebagaimana Pasca 1965 Jadi Seperti Itu Kira-kira Seperti Itu Nah Kemudian Yang Juga Menurut Saya Harus Difikirkan Menurut Saya Harus Difikirkan Adalah Bagaimana Kemudian Tadi Kata Pak Naja Orang Yang Mampu Melakukan Salah Orang-orang Miskin Nah Selama ini Kalangan Kaya Akhnia Dari Islam Ketika Dia Berikan Bantuan Kepada Kelompok Yang Miskin Ini Masih Berupa Bantuan Yang Sifatnya Filantropis Jadi Diberi Dalam Bentuk Jadi Sementara Kalau Pengalaman Saya Bergaul Dengan Teman-teman Anak-anak Muda Kristen Dan Katolik Misalkan Saya Pernah Diundang Dalam Sebuah Pertemuan Petani Organik Sejawa Dan Bali Di Wisma Maria Di Sleman Itu yang Ngasih pelatihan Tentang Petani Organik Itu Pemin utamanya Namanya Romo Greg Romo Gregorius Utomo Itu yang Tahun 1986 Dia Sudah Memproklamirkan Gereja Di Indonesia Gereja Bagi orang Miskin Gerejanya Petani Dan Beliau Memang Belajar Petani Organik Sampai Amerika Jadi Petani Petani Kebanyakan Muslim Itu Dijudik oleh Kalangan Gereja Untuk Bagaimana Memberdayakan Pertaniannya Ada Lagi Seorang Doktor Namanya Bu Doktor Nunu Murniati Dia Doktor Ekonomi Di Sanata Dharma Yang Mengurahkan Bagaimana Seharusnya Petani Itu Membentuk Sistem Distribusi Jual-belinya Yang Beliau Sebut Dengan Konsep Fair Trade Sehingga Akhirnya Mereka Membentuk Jaring Bagaimana Petani Yang Tinggal Di Desa Itu Bisa Memasarkan Produknya Ke Kota Melalui Jaringannya Dengan Harga Yang Pantas Tidak Dimainkan Oleh Tenggula Nah Kita Belum Memikirkan Dakwah Kita Sampai Kesana Itu Belum Memikirkan Jadi Dakwah Kita Itu Masih Dakwah Mimbar Yang Namanya Dakwah Itu Pengajian Nguntang Ustadz Kemudian Orang Kampung Senangnya Ada proses Makan-makanya Habis itu Pulang Bawa BCA Tetapi Bagaimana Proses Empowerment Atau Memberdayakan Umat Dari Kalangan Umat Islam Yang Menjadi Mereka Yang Berdaya Itu Menjadi Sangat Penting Menurut Saya Karena Keberdayaan Secara Ekonomi Ini Akan Menuntup Pintu Masuk Penginjilan Ke Wilayah Mereka Jadi Dua Hal Itu Mungkin Yang PR Besarnya Kalau Menurut Saya Satu Lagi Pertanyaan Sat Mohon Maaf Pada Para Peserta Karena Waktu Kita Yang Terbatas Jadi Ini Hanya Kami Ngambil Satu Pertanyaan Lagi Dari Pak Tarwaji Mohon Pencerahan Perspektif Clifford Girls Tentang Islam Santri Dan Abangan Apakah Masih relevan Untuk Zaman Sekarang Ketika Kesadaran Keilmuan Sudah Hampir Merata Dan Mudah Mendapatkan Informasi Dari Media Sosial Sebaliknya Kalau Kita Lihat Di Benua Afrika Dan Eropa Seja'era Ahmad Didet Dan Dokter Zekir Naik Islam Menjadi Alternatif Baru Dan Banyak Orang Berbondong Masuk Sebetulnya Gates itu Ada Banyak Bias Yang Pertama Pengklasifikasi Yang Gates Menjadi Priayi Abangan Dan Santri Itu Sebetulnya Bias Politik Karena Gates itu Melakukan Penelitiannya Menjelang Pemilu 1955 Sehingga Waktu Itu Pengkodaan Pengkodaan Masyarakat Berdasarkan Preferensi Politik Sudah Berjalan Yang Santri Cenderung Ke Anu Masyumi Yang Abangan Cenderung Ke PKI Yang Priayi Ke PNI Itu Kelihatan Sekali Pada Segregasinya Kelihatan Padahal Semuanya Itu Sebetulnya Islam Oleh Karena Gates Sendiri Itu Menyimpan Satu Anu Satu Ambigu Dalam Kesimpulannya Misalkan Begini Gates Menuliskan Ada Kelompok Yang Sangat Anti Agama Di Kalangan Para Priayi Yaitu Kelompok Permai Dia Fasis Jawa Yang Dia Sangat Membenci Arab Maupun Membenci Hindu Tapi Ada Satu Kejadian Menarik Ketika Suatu Ketika Ada Anggota Permai Ini Yang Meninggal Nah Waktu Itu Karena Dia Sudah Proklamir Benci Arab Benci Hindu Kan Orang Islam Tidak Mau Untuk Menyulatkan Santri Tidak Mau Menyulatkan Itu Akhirnya Keluarganya Yang Mohon Dan Kemudian Mendatangi Pengurus Takmir Minta Untuk Saudaranya Yang Meninggal Itu Dimakamkan Secara Islam Karena Bagaimanapun Juga Meskipun Kami Orang Permai Agama Kami Kan Tetap Islam Sehingga Meskipun Kami Belum Menjalankan Syariah Jadi Menarik Itu Ada Di Bukunya Gates Kemudian Gates Juga Menyimpan Satu Pertanyaan Misalkan Di keluarga Pryai Yang Beliau Yang Diateliti Meskipun Kesukaannya Itu Pada Tradisi Kesenian Hindu Wayang Dan Sebagainya Tetapi Dia Heran Kenapa Karena Anak-anaknya Orang Pryai Ini Mesti Tetap Ngaji Dengan Cara Didatangkan Guru Ngaji Ke Rumahnya Jadi Anak-anaknya Orang Pryai Tetap Dididik Untuk Membaca Al-Quran Dan Tetap Dilatih Untuk Sholat Puasa Dan Sebagainya Ini Menarik Untuk Ditulis Lanjut Kemudian Kalau Saya Membaca Apa yang Dikatakan Sebagai Ritual Hindu Yaitu Ritual Selamatan Oleh Orang Abangan Saya coba Cek list Daftar Selamatan Yang Ditulis Ini Itu 80% Terkait Dengan Hari Besar Islam Ada Selamatan Ada Selamatan 7 hari 40 hari 100 Dan 1000 Hari Ada Selamatan Maulud Nabi Ada Ruahan Ada Selamatan Selikuran Di bulan Ramadan Dan sebagainya Jadi 80% Itu selamatan Yang tidak terkait Dengan Ritus Hindu-Buddha Tetapi Yang terkait Dengan Hari-hari Besar Islam Jadi Yang pertama Aged sendiri Tidak kokoh Membangun Teori Tentang Santri Tiai Dan Abangan Oleh karena itu Kata Pak Bambang Pranowo Yang benar itu Adalah Bagaimana Orang Jawa Kalau menurut Andre Muller Andre Muller Ini Menulis Tesisnya Jurnalnya Ramadhan Di Jawa Ini kesimpulannya Menarik Kuliah Di UNJ Jogja Dan Meliti Tentang Kebiasaan Muslim Di Blura Pada saat Ramadhan Dia menyimpulkan Orang Islam Di Jawa Itu Sifatnya Ortopraksis Islam Jadi Secara perlahan Tapi pasti Dia makin mendekati Kepada Islam yang Ortodoks Sehingga Kata Profesor Bambang Pranowo Dalam disertasinya Maham Islam Jawa Dia menyebut Sebetulnya Baik priayi Maupun abangan Itu adalah Proses Being To be Muslim Bagaimana Proses menjadi Islam Hanya saja Perjalanan Proses ini Tiap orang Berbeda-beda Tetapi Dia bukan Sesuatu Kelompok Religius Yang berada Di luar Islam Jadi Seperti itu Jadi Gates ini Sebetulnya Sudah tidak Relevan Sejak awal Hanya saja Karena Keilmuan Kita yang Berkibat Barat Akhirnya Gates ini Kemudian Menjadi sesuatu Yang diwajibkan Untuk Dipelajari Dan teorinya Seperti Dianggap Sebagai Sebuah Aksioma Keagamaan Masyarakat Jawa Jadi Kalau saya Seperti itu Ada banyak Teori Yang sudah Mengetik Gates Seperti Tadi Disertasinya Andri Muller Dan juga Disertasinya Bambang Pranowo Di Monash University Semuanya Sudah diterbitkan Untuk umum Pak itu Terima kasih Akhirnya Tiba Waktunya Untuk kita Menutup acara Kita pada Kesempatan Siang hari ini Sangat Luar biasa Sekali Sari Ilmunya Ini Menambah Wawasan Kita semua Kaitan Dengan Menyikapi Terutama Kaitan Dengan Pemurtatan Dan Bagaimana Menyikapinya Dan Tadi Alhamdulillah Hampir Kita sudah Hampir Satu jam Lebih Saat Bahkan Ini Bapak Ibu Yang dimulakan Allah SWT Kita tutup Acara kita Pada Kesempatan Siang hari ini Dengan Membaca Alhamdulillah Alhamdulillah Hirobin Alhamdulillah